Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Balai Perkeretapian DCKA Jatang pada selasa 11 April 2023 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti uang ratusan juta rupiah. Tanya dalam rupiah, namun KPK juga turut mengamankan mata uang dolar Amerika Serikat. Dilansir dari Tribunews.com, informasi tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada selasa 11 April 2023 kemarin. Meski demikian, Ali belum bisa memastikan nominal pasti uang yang diamankan, sebab uang tersebut kini masih dalam tahap perhitungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tak hanya uang tunai, KPK juga mengamankan barang bukti uang dalam ATM. Diketahui sebelumnya, OTT ini berkaitan dengan kasus dugan suap, yakni dari pihak swasta kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK di Jawa Tengah terkait paket pekerjaan tender track layout atau TLO Stasium Tegal. Di Semarang, KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretapian atau BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya, Ani, Yanto, dan juga Yuni selaku Bendahara Balai Direkturat Jenderal Perkeretapian atau DJKA Jawa Tengah. Sementara di Jakarta, KPK mencokok sejumlah pihak lainnya yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pihak swasta. Mereka adalah atas nama Muhammad dan Dion selaku unsur swasta, serta Fadli selaku PPK proyek pekerjaan perkeretapian. Setelah digelandang, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Sebagai informasi, orang-orang yang saat ini berstatus sebagai terperiksa itu diduga melakukan tindak pidana suap terkait proyek jalur kereta api Tegal. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para terperiksa telah dibawa dari Semarang ke Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!